Oke, selamat siang ya kepada teman-teman subscriber ya di channel Monek Surabaya ya. Ini kembali saya hadir ya untuk memberikan referensi bagaimana pergerakan market dalam satu pekan ke depan ya. Ini di edisi tanggal 6 sampai 11 Mei ya 2024 ya. Ini semoga referensi yang kita berikan ini bisa bermanfaat ya dan bisa memaksimalkan trading dan portfolio teman-teman semua dan juga tentunya seperti hashtag kita ya yang ingin menjadikan trading menjadi semudah itu ya. Oke, ini adalah bagian dari support kita ya dari edukasi ya untuk bisa memberikan referensi ataupun berita-berita yang cukup penting ya bagi teman-teman semua. Sehingga dalam satu pekan ke depan bisa mendapatkan panduan ya arah pergerakan market ya dan tentunya kita harapkan dengan acara ini bisa lebih maksimal lagi ya teman-teman semua. Dan jangan lupa yang belum subscribe ya silahkan subscribe dulu karena gratis ya subscribe itu. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa untuk mendukung kita ya dengan memberikan like dan share kepada teman-teman semua sobat-sobat trader ya. Dimanapun Anda berada sehingga acara-acara yang kita berikan ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Dan yang terakhir jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi ya bila ada video-video yang terbaru sehingga teman-teman ini tidak ketinggalan ya untuk informasi ataupun berita-berita yang terbaru dari kita. Hanya ada di channel Monek Surabaya ya. Oke, kita akan mulai dengan analisa pergerakan market di minggu ini ya. Kira-kira pergerakan apa yang akan kita lihat nih. Kita awali di commodity goal ya. Ini commodity goal, ini kita perhatikan di sini di time frame weekly ya. Ini tentunya dari technical ya. Kemarin sempat menyentuh di 2276 ya. Ini merupakan level support sementara. Kemudian tadi pagi, ini sempat kembali di atas 2300 ya. Ini menunjukkan bahwa cukup kuat ya potensi untuk commodity goal ya. Ini dengan level yaitu di 2275, ini merupakan level kunci sementara ya untuk minggu ini ya. Ini bila tidak terjadi breakout tentunya juga akan memberikan peluang ya untuk kembali mengalami kenaikan ya dari minggu ini. Kemudian dari segi EMA20 ya, kita juga masih ada di atasnya ya. Ini menunjukkan adanya masih trend bulis ya di time frame weekly ya. Target untuk minggu ini ya. Ini yang terdekat. Ini bisa ada di area 2325 ya. Kemudian selanjutnya ada di 2350 ya. Ini target koreksi untuk kenaikannya ya. Kita lihat di sini apa berita-berita yang menjadi penggerak ya untuk minggu ini ya. Karena adanya potensi untuk market bulis ya, untuk commodity goal ya. Ini tentunya disebabkan oleh beberapa berita tenaga kerja kemarin ya, di akhir pekan kemarin ya. Yang menunjukkan hasil dari tenaga kerja yang mengalami penurunan atau pelemahan ya. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Amerika Serikat mulai mengalami penurunan ya. Tentunya di sini akan menunjukkan bagaimana ekonomi Amerika Serikat ya, yang dilihat dari para investor ya. Ini melihat mulai adanya penurunan yang menunjukkan adanya peluang untuk inflasi yang menurun ya. Tentunya ini akan berakibat kepada kebijakan-kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat ya, The Fed ya. Ini diperkirakan membuat peluang ya, untuk pemangkasan suku bunga ke depan ini akan meningkat ya. Tentunya ini akan memberikan sentimen yang positif ya, bagi pergerakan di commodity goal di minggu ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kembali memanasnya ya, antara perang Rusia dan Ukraina. Ini tentunya akan meningkatkan permintaan ya, akan aset safe haven ya. Ini merupakan salah satu penggerak ya, untuk commodity goal di minggu ini ya. Demikian untuk beberapa analisa-analisa dari segi teknikal dan juga dari segi fundamental ya. Kemudian selanjutnya kita lihat minggu ini ya, teman-teman bisa perhatikan penggerak untuk minggu ini di commodity goal ya. Kita lihat di hari Kamis ya, pukul 19.30, Bank Indonesia Barat, ini ada laporan untuk inisial juples klaim ya, yang tentunya akan menjadi penggerak market di mata uang dolar Amerika Serikat ya. Kemudian dilanjutkan di hari Jumat ya, ini pukul 20.00, bagaimana pidato dari Gubernur Bowman ya, ini juga diperkirakan akan menjadi penggerak untuk minggu ini di mata uang dolar Amerika Serikat ya. Bagaimana dampak dari berita tersebut ya, yang memiliki dampak high impact ya. Jadi berita-berita tersebut tentunya diwaspadai bagi teman-teman semua ya, yang tentunya akan menjadi penggerak untuk market di mata uang dolar Amerika Serikat. Terutama di perhubungan dengan commodity goal pastinya ya. Oke kita lanjut kepada pergerakan di commodity oil ya. Ini kita lihat di commodity oil, bagaimana minggu lalu ya, ini sempat cukup anjlok ya, mengalami penurunan ya, setelah beberapa pekan sebelumnya sempat mengalami koreksi ya, kenaikannya. Ini tentunya ada beberapa penggerak untuk saat ini ya. Jadi bagi teman-teman kalau kita lihat dengan menggunakan parapolik sar ya, ini kita lihat sudah mulai ada di atas ya, ini tentunya akan memberikan tekanan lanjutan untuk penurunan di commodity oil ya, dengan menerjatkan di 76.01 ya, ini untuk level support terdekat. Kemudian dari stokastik osculator juga kita melihat masih ada potensi untuk penurunan kembali ya, dari segi teknikal ya. Dan kemudian juga kita lihat apa yang menjadi penggerak juga untuk commodity oil saat ini ya. Yaitu yang pertama tentunya bagaimana harga oil berpeluang turun ya, ini karena resiko gangguan suplai yang ada di Timur Tengah ini mulai mengalami penurunan ya, karena suasana yang mulai mendingin ya, bagaimana kejahatan-kejahatan yang diberikan antar dua negara, antara Israel dan Iran, ini mulai menunjukkan ada tanda-tanda persetujuan ya, untuk kejahatan-kejahatan, ini yang tentunya menjadi penggerak untuk oil saat ini. Kemudian yang kedua adalah dari stok minyak ya, Amerika Serikat, ini yang juga sempat melonjak naik ya, dan resiko penurunan akan permintaan karena penurunan pertumbuhan ekonomi ya, ini yang juga menjadi penggerak untuk commodity oil ya, mengalami tertekan turun di minggu lalu, dan diperkirakan akan berlanjut untuk minggu ini ya. Kemudian untuk level kunci ya, untuk minggu ini, sebelumnya kita lihat di sini bagaimana rilis data minggu ini ya, yang seperti biasa dirilis yang akan menjadi penggerak untuk commodity oil. Yang pertama adalah tentunya crude oil inventory ya, dari API ya, ini yang dirilis di hari Rabu pukul 4 lebih 30 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan di malam hari ya, pukul 22.30 ya, laporan juga crude oil inventory dari EIA ya, kemudian di akhir pekan kita lihat di sini untuk aktivitas RICS dari Becker Hux ya, yang akan dirilis di akhir pekan ya, di hari Sabtu pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Kita lihat di sini untuk level-level kunci di minggu ini ya, yaitu yang pertama adalah level resistance, yaitu di 81.69 ya, kemudian yang kedua di 85.59 ya, untuk minggu ini, sedangkan untuk support oil ada di area 75.72 dan juga di 71.52 ya. Oke, kemudian kita akan melanjutkan di indeks saham ya, di indeks saham Nikke ya, ini kita lihat di sini, kita perhatikan di sini untuk indeks Nikke ya, cukup masih menunjukkan adanya trend bullish ya, ini dengan kita perhatikan di sini, di time frame weekly ya, masih cukup bertahan ya, dengan market bullishnya, sementara kita lihat untuk harga terendah ya, masih sempat tertahan di garis EBA 20 ya, yang menjadi level support sementara ya, di weekly ya. dari segi technical, ini tentunya masih berpotensi untuk naik ya, tentunya dipengaruhi oleh saham-saham di Amerika Serikat ya, seperti Nasdaq dan Dojon, ini juga sangat memengaruhi sekali, pergerakan di saham-saham Asia, seperti indeks Nikke ya. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan di sini, menargetkan untuk minggu ini ya, ada di 39.800 ya, untuk target minggu ini, kemudian untuk level support bawah, masih ada di level 37.500 ya, ini adalah level kunci untuk garis EBA 20, yang juga berfungsi sebagai level support di time frame mingguan ya. Oke, kita lihat di sini beberapa penggerak ya, dari segi technical masih dalam kondisi trend bullish ya, kemudian kita lihat dari segi fundamental ya, ini bagaimana indeks Nikke masih berpotensi untuk naik di minggu ini ya, ini tertopang oleh kenaikan saham-saham Amerika Serikat, dan juga melemahnya perekonomian Amerika Serikat ya, setelah data NFP yang sempat membuat harapan ya, tentang The Fed ini akan kembali dovis ya, ini tentunya juga menjadi penggerak di minggu ini untuk indeks Nikke ya, dalam kondisi perkiraan di market minggu ini, untuk indeks Nikke dalam kondisi trend bullish ya. Kemudian beberapa release data yang juga mendukung pergerakan untuk indeks Nikke Jepang ya, yaitu tentunya beberapa data-data dari ekonomi dari negara Jepang, dan juga pergerakan di pasar ekuitas global ya, seperti saham indeks Nasdaq dan Nojun ya, ini juga akan memengaruhi pergerakan untuk indeks Nikke Jepang ya. Dan untuk level kunci di minggu ini, diperkirakan level resistance pertama ada di level 39.800, kemudian yang kedua di level 40.800 ya, sedangkan untuk level support pertama ada di level 37.500, dan yang kedua di 36.700 ya. Demikian untuk informasi analisa pergerakan di mingguan ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk matawang euro ya, untuk matawang euro ya. Kita perhatikan di sini untuk pergerakan di matawang euro terhadap dolar Amerika Serikat ya, dalam 4 pekan terakhir ya, ini sempat mengalami trend kenaikan ya, walaupun belum menunjukkan breakout ya, untuk garis EMA20 ya, yang tentunya juga akan kita tunggu minggu ini, apakah akan ditutup ya, di atas garis EMA20 yang mengonfirmasi adanya trend lanjutan untuk kenaikan atau justru akan ditutup ya, di bawah garis EMA20. Tapi kalau kita perhatikan di sini dalam 4 pekan terakhir ya, ini kita lihat cukup mengalami kenaikan ya, menjauhi untuk level terendahnya ya, dalam berapa pekan terakhir ya. Kita lihat di sini, dari segi teknikal ya, masih ada level sistem ya, yang perlu harus di-break out ya, untuk minggu ini di pasangan matawang euro-dolar. Kemudian yang kedua adalah, bagaimana peluang euro terhadap dolar Amerika Serikat minggu ini berpeluang naik ya, karena data-data fundamental, seperti berita data pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang menunjukkan pelemahan, ini tentunya memberikan sentimen positif ya, untuk pergerakan matawang euro-dolar di minggu ini ya. Dan juga dipengaruhi oleh pergerakan matawang Jepang ya, ini juga akan menjadi penggerak juga untuk matawang euro di minggu ini ya. Berita yang cukup penting untuk minggu ini ya, yang perlu diperhatikan teman-teman semua, yaitu adalah laporan retail sales Suno Euro ya, yang akan dirilis di hari Selasa pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk level kunci di minggu ini ya, untuk matawang euro, yang pertama ada di 1.0885, dan yang kedua di 1.0980 ya, dengan tren bulis ya, untuk minggu ini. Kita lanjutkan untuk pergerakan di pasangan matawang poster link dolar ya. Poster link dolar juga kita perhatikan dalam 3 pekan terakhir ya, ini juga menunjukkan adanya kenaikan ya, yang cukup signifikan ya. Kalau kita perhatikan juga masih sempat tertahan juga di garis EMA 20 ini ya, sebagai level kunci untuk level resisten sementara di time frame weekly ya. diperkirakan masih ada potensi kenaikannya ya, dengan indikator stokastik osculator yang kita miliki, ini masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya ya, di minggu ini, untuk matawang poster link dolar ya. Kemudian dari segi fundamental ya, diperkirakan poster link dolar juga masih berpeluang naik ya, mendapatkan sentimen positif, dari data-data pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang dirilis di hari Jumat minggu lalu ya, di mana NFB bulan April yang hanya mencapai di 175 ribu orang ya, dengan tingkat pengangguran naik 3,9 persen dari sebelumnya 3,8 persen ya. itu tentunya akan memberikan sentimen yang positif ya, untuk pergerakan matawang poster link di minggu ini. Kemudian juga beberapa data-data tenaga ekonomi minggu ini, yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang trading di matawang poster link ya. Yang pertama adalah laporan Halifax HPI ya, di hari Selasa pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian minggu ini diwaspadai ya, BOE Interest Rate ya, yang akan dirilis di hari Kamis pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, bagaimana kebijakan dari Bank of England atau BOE, ini akan menahan suku bunga tingginya ya, atau mungkin ada peluang ya, untuk pemangkasan. Ini yang perlu diperhatikan bagi teman-teman semua ya, yang akan dirilis di hari Kamis pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian selanjutnya pidato dari Gubernur BOE ya, Mr. Bailey ya, ini juga menjadi penggerak cukup penting untuk market poster link di minggu ini ya, di hari Kamis pukul 20.00 lebih 15 ya, waktu Indonesia Barat ya. Demikian serangkaian berita-berita ekonomi ya, untuk mata uang poster link. Kemudian untuk level kunci di minggu ini ya, level resisten di 1.2640 dan yang kedua di 1.2710 ya, dengan perkiraan trend bullish ya, di minggu ini untuk mata uang poster link. Kemudian kita lanjut untuk pergerakan di mata uang Y Jepang ya, ini cukup menarik ini pergerakan untuk mata uang Y Jepang ya, setelah mencapai harga tertinggi 34 tahun terakhir ya, di level 160 ya, kemarin minggu lalu sempat unblock ya, sampai di level 151.90, dengan harga terendah ya. Ini tentunya masih memberikan potensi untuk cukup volatil ya, di pergerakan mata uang Y Jepang ya. Kita lihat di weekly, ini masih cukup berpotensi untuk kembali naik ya, potensi naik ya, ini kita perhatikan dari garis EMA 20 ya, yang masih menunjukkan adanya trend bullish ya, dan juga kita lihat walaupun sedikit berlawanan ya, dari stokastik oskilator, ini juga perlu diwaspadai ya, untuk pembalikan kenaikan kembali ya. Oke, berita-berita yang menjadi penggerak untuk mata uang Yen Jepang di minggu ini ya, diperkirakan pasangan dolar Yen berpeluang kembali naik ya, karena meredahnya geopolitik yang ada di Timur Tengah, ini tentunya menurunkan bagaimana minat akan aset safe haven ya, ini yang tentunya akan membuat melemahkan untuk mata uang Yen Jepang sebagai salah satu aset safe haven ya. Kemudian yang kedua adalah belum ada kejelasan ya, tentang intervensi yang dilakukan oleh BUJ ya, ini yang tentunya akan memberikan potensi kembali kenaikan ya, untuk mata uang Yen Jepang di minggu ini ya. Minggu ini yang perlu diperhatikan bagi teman-teman semua ya, yaitu adalah dari negara Jepang, yaitu adalah household spending, ini juga perlu diwaspadai ya, yang akan dirilis di hari Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat ya. Oke demikian untuk keserangkaian berita-berita mingguan di minggu ini ya, sebelum saya lanjutkan kesimpulan ya, jadi level sementara untuk level resisten di pasangan mata uang dolarien di minggu ini, ada di level 158.00 ya, kemudian yang kedua ada di 160.00 untuk level resisten. Dan untuk level support, pertama ada di level 152.00 dan yang kedua di 150.00 ya. Demikian untuk level-level support dan resisten untuk pasangan mata uang dolarien di minggu ini ya. Oke semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di channel Monek Surabaya ya, di acara analisa mingguan atau weekly outlook ya. Oke sebelum saya giri, saya akan memberikan kesimpulan ya, untuk pergerakan di minggu ini ya. Yaitu yang pertama adalah pelemahan tenaga kerja Amerika Serikat ya, yang dirilis di hari Jumat kemarin, tentunya memberikan sentimen positif ya, bagi gol di minggu ini. Kemudian yang kedua adalah meredahnya tensi politik di Timur Tengah ya, dan kemudian penurunan pertumbuhan ekonomi, ini akan memberikan sentimen negatif ya, pada pergerakan di komoditi minyak. Kemudian untuk mata uang ya, potensi kenaikan euro dan ponsterling ya, ini diperkirakan akan mengalami kenaikan, ini karena hasil penurunan rilis data tenaga kerja Amerika Serikat yang menurun ya, ini tentunya memberikan sentimen positif ya, untuk pasangan mata uang euro dan ponsterling terhadap dolar Amerika. Kemudian dari mata uang Asia ya, peluang untuk dolar yen akan naik kembali ya di minggu ini, disebabkan oleh meredahnya geopolitik di Timur Tengah, yang tentunya menurunkan minat aset safe haven ya di minggu ini. Kemudian yang terakhir tentunya dengan berita penurunan tenaga kerja Amerika Serikat, ini akan memberikan sentimen positif ya, untuk pergerakan indeks saham Nikke di pekan ini ya, yang tentunya akan meningkatkan peluang potensi untuk pemangkasan suku bunga, The Fed, yang akan dilakukan di periode ke depan ya. Oke demikian serangkaian berita-berita yang saya sejikan untuk acara Weekly Outlook ya, semoga bisa bermanfaat untuk menambah referensi, membuat analisa ya dengan lebih baik lagi ya. Oke nantikan terus acara kita ya di awal pekan ya di hari Senin, yang akan memberikan berita referensi analisa mingguan ya. Oke demikian semoga sukses bagi trading Anda ya, dan stay tune terus di channel kita Monek Surabaya, dan tentunya harapan kita untuk menjadikan trading menjadi lebih mudah dan lebih maksimal lagi. Oke saya Sonic Leman undur diri dulu, sampai ketemu kembali di acara berikutnya. Selamat siang.